Selamat datang di Astari Atelier Channel Kali ini kita akan bahas Etude Drawing Eyebrow Kalau yang sebelumnya Etude Drawing Eyebrownya itu yang versi lama Tapi yang sekarang Kita akan bahas yang versi baru Bisa dilihat ya Perbedaan Luar packagingnya ini Tulisannya yang di cover Nah ini Kira-kira kalau yang Etude Drawing Eyebrow Yang baru ini Perbedaan yang bisa kita temukan Antara yang asli dan yang palsu itu ada 7 Sama seperti video yang lainnya Barang yang asli aku taruh di sebelah kiri Dan yang palsu aku taruh di sebelah kanan Standar ini Ada mulai dari awal sampai akhir ya Jadi ingat-ingat terus Sebelum kita mulai Like dan subscribe ya Supaya bisa membantu kreator Untuk bisa lebih sering membuat video Perbedaan yang pertama itu Ada di Diamond yang mengapit Lambang Etude House nya ini Yang di bagian paling Dekat tutup ini Kamu lihat kan ada Lambangnya Etude House Tulisannya Dan di kiri kanan ini Diapit sama diamond Nah kalau diamondnya yang asli Itu relatif lebih kecil Bahkan cenderung kayak titik gitu doang Tapi kalau yang palsu Itu diamondnya ini Bentuknya besar Jadi bener-bener dengan mata telanjang Kelihatan banget Bentuk diamondnya gitu Perbedaan selanjutnya Itu ada di font Expired date nya Agak kurang kelihatan ya Karena ini Apa ya Pencilnya ini Warnanya gelap Dan tulisan Expired date nya Juga warna hitam Tapi moga-moga Bisa kelihatan Yang pasti kalau yang asli Itu tulisannya Relatif lebih kecil Tapi tebel Sedangkan kalau yang palsu Itu tulisannya lebih besar Tapi lebih tipis gitu loh Perbedaan selanjutnya Ada di stiker barcode Yang sebelah sini Bisa kelihatan ya Kalau yang asli Itu bentuknya kayak Persegi panjang biasa Tapi kalau yang palsu Entah kenapa Dia ada tonjolan Begininya Kayak apa ya Kayak Kayak niple Gitu lah bentuknya Kemudian Kalau kamu lihat Di tulisannya Itu juga Struktur penulisannya Itu agak beda Fontnya juga Kelihatan berbeda Kemudian Untuk yang palsu ini Tulisan yang Ditulis secara Kecil-kecil ini Kecenderungannya itu Gak jelas gitu loh Cara cetaknya Padahal kalau yang asli Mestipun tulisannya Kecil-kecil Tapi cetaknya itu Tetap rapi Tetap bagus Dan mudah Lebih mudah dibaca Perbedaan selanjutnya Ada pada website Yang tercetak Ini kalau yang asli Itu tulisannya www.etudehouse.com Sedangkan kalau yang palsu Dia kayaknya masih Apa ya Masih website-nya yang versi lama Jadi www.etude.co.kr Nah sekarang Coba kita lihat Sikatnya ya Brushnya ini Ini kalau yang asli Kalau yang aku pegang-pegang Ini rasanya relatif Lebih lembut Daripada yang palsu Ini perbedaan yang Relatif tipis sih Gak kerasa juga Kemudian juga Bentuk sikatnya Juga relatif sama Mungkin itu yang bikin dia Perbedaannya Gak terlalu besar Yang pasti Kelihatannya ini juga Sebaran sikatnya ini Agak berbeda Yang palsu lebih banyak Sikat-sikat yang Nempel-nempel Makanya dia jadi Relatif lebih kasar Daripada yang asli Perbedaan selanjutnya Ada di Warna Batang Apa ya Batang Pinsilnya Kalau yang Dengan mata Melihat biasa Ini kalau dari jauh Yang asli Luarnya itu Relatif Kayak ada putih-putihnya Gak tahu Ini kenapa Mungkin karena memang Bahan yang dipakai Berbeda Karena yang di Falsu Warnanya itu Lebih kayak coklat Gak ada putih-putihnya Gitu Perbedaan selanjutnya Ada di hasil aplikasi Jadi Kalau aku Aplikasikan di Kulit Itu Kalau yang asli Itu Ngeblendingnya Enak Tapi dia Lebih keras Sedangkan Kalau yang Palsu Itu Dia relatif Lebih lunak Ngeblendingnya Juga Sebenarnya Sama aja Tapi dia Lebih lunak Jadi kayak Warnanya Lebih gampang Keluar Dan Mungkin Karena dia Lunak Jadi kadang-kadang Kalau aku Kosok-kosokin Buat diaplikasikan Itu Dia kayak Gampang Rontok Bagian Pencilnya Tapi ini Benar-benar Perbedaan yang Susah untuk Dibedakan Kalau gak Dibandingkan Secara langsung Toh warna Yang Teraplikasi Di kulit Juga sama Aja Dari beberapa Perbedaan Yang udah Kita temukan Aku bisa Kasih Kesimpulan Kalau untuk Ngebedain Asli Dan palsu Dari Etude Drawing Eyebrow Yang versi Baru Itu Tingkat Kesulitannya Ini Susah Karena Dia Kayaknya Produsennya Sudah Menyempurnakan Gimana caranya Supaya Produk palsunya Ini semakin Mirip Dengan Produk Aslinya Jadi Mesti Hati-hati Ya Oke Segitu Aja Review Perbandingan Ini Semoga Banyak Membantu Like Dan Subscribe Ya Karena Dengan Men Subscribe Channel Ini Kalian Membantu Kreator Untuk Bisa Lebih Sering Upload Video Dan Siapa Tahu Selanjutnya Adalah Produk Yang Kamu Pakai Dan Kamu Penasaran Terima Kasih